buat kalian yang mau mulai main jadi core atau carry atau yang udah lama main tapi masih aja jadi beban tim dan nggak bisa carry game maka ada baiknya kalian simak video kali ini ya karena di public rank gue yakin masih enggak sedikit player core yang cenderung main asal-asalan atau tanpa tahu apa aja yang harus dilakuin pas lagi ingin hasilnya bukan gendong tim malah ujungnya jadi feeder dan juga jadi beban tim nah maka dari itu di video kali ini gue bakalan share ke kalian beberapa hal yang wajib diketahui sama player core supaya bisa main lebih bagus dan bisa gendong konti nah kira-kira apa aja langsung aja kita masuk ke pembahasannya tapi belum kita masuk ke pembahasannya pertama sebelum main core kita harus tahu dulu dasarnya apa itu core sendiri ya jadi core di mobile Legends ini adalah hero atau roll yang bisa dibilang jadi pemeran utama atau ujung tombak serangan dari satu tim bisa dibilang roll utama dalam tim yang harus diprioritaskan dari segala sisi ya kalian mungkin lebih akrab dengan istilah carry atau hyper carry atau jungler tapi sebenarnya pada dasarnya kalau di game mobile yang satu ini sama ya dua istilah tadi punya makna dan peran yang sama yaitu harus bisa menggendong tim supaya bisa menang nah biasanya hero atau roll yang megang peran core ini punya damage paling besar di tim ya dan di minta sekarang mereka wajib ngisi roll jungler dan ngantongin item jungling supaya bisa maksimal untuk farming maka dari itu baik hero nya ataupun player nya mereka harus siap bisa gendong tim untuk bisa menang nah untuk roll nya sendiri sih yang paling umum atau hero nya sendiri adalah assassin marksman tapi karena sekarang metanya lebih fleksibel maka kadang juga ada yang menjadikan fighter atau bahkan tank sebagai core maka dari itu ada beberapa hal yang harus jadi perhatian oleh player yang mau ngisi roll ini supaya hero nya maksimal dan bisa gendong tim dan tentunya enggak jadi beban ya yang pertama harus bisa farming secara efektif Nah untuk core atau jungler sendiri udah bukan hal yang asing lagi sama yang namanya farming ya roll ini memang diprioritaskan untuk bisa melibas habis semua jungler untuk maksimalin pendapatan gold dan exp supaya bisa lebih unggul baik dari tim sendiri terutama dari tim lawan ya maka dari itu farming juga harus harus dilakukan dengan baik dan benar jadi tugas pertama dari seorang core ini adalah mengasai area jungle dan bisa ngabisin monster-monsternya terutama di lima menit awal termasuk turtle ya hal yang jarang jadi perhatian para core public rank ini adalah tato biasanya jarang banget ya maksimalin hal ini terutama detail epic dan legend ya padahal kalau kalian berhasil dapet turtle itu bukan cuma diri yang sendiri yang bisa dapat keuntungan tapi seluruh tim juga bisa dapat tambahan gold dan juga exp ini berguna banget untuk bikin tim kalian lebih unggul dari tim lawan dan bisa menang item dan juga exp ya terutama di lima menit awal itu yang namanya core kan udah ngantongin item jungler ya jadi harus bener-bener maksimalin dan habisin semua kriputan karena memang di page dan meta sekarang di menit-menit lima menit awal itu lebih banyak perolehan gold dan exp-nya bagi seorang core yang ngantongin item jungler untuk bisa maksimalin kriputan dari banding kripti land ya dan yang perlu diingat bahwa arah rotasi seorang core juga menentukan efektif atau enggaknya dalam farming ya terlalu lama diam di jungle juga kurang bagus gitu juga kalau terlalu lama di lain-lain dan jangan lupa bahwa aktor utama untuk bisa dapetin Lord atau Tartal ini adalah core karena kalian punya retribution yang bisa jadi alat buat ngamanin dua objektif tadi supaya enggak direbut atau dicuri oleh lawan jadi seorang core lah yang bisa jadi peran utama untuk bisa menginisiasi dan arah rotasi dan juga farming dari tim yang berikutnya setelah tahu tugas pertama dari core ini adalah farming maka yang harus difahami berikutnya ini adalah tujuan dari farming itu sendiri karena kadang enggak sedikit player core yang cuma farming doang tapi jadi sia-sia atau enggak guna aja gitu farmingnya karena enggak peka ke situasi jadi sebenarnya simpel aja sih ya setelah kalian farming maka hasil farmingnya harus dimanfaatin buat rajin rotasi dan bantu tim di lain-lain atau bahkan melakukan tekanan di lain-lain dan sampai pas temen kalian butuh damage ini malah asing masih asik di hutan ya dan enggak peduli gitu ya jadi intinya hero core ini harus lebih aktif dan enggak boleh terlalu pasif di satu lain atau farming doang harus ada rotasi entah itu ke atas atau ke bawah atau bahkan kejang gelawan kalau perlu dan memungkinkan ya buat ngebantu teman satu tim yang lagi kesulitan atau juga bisa buat melakukan tekanan ke awan di lain lain-lain supaya bisa ngancurin turretnya sebenarnya ini juga termasuk farming kau ya karena kalau kalian dapet asis atau bahkan kill atau bisa juga dapat turret lawan maka itu juga bisa bakalan ngasih gold dan exp tambahan jadi farming disini jangan terlalu fokus ke hutan doang ya situasi temen kayak apa sih yang harus kita bantu ya gampang aja ya misalnya kalau kalian lihat temen di lain-lain itu lagi di geng atau di kroyok atau kalian maka bisa langsung bantu ke sana secepat mungkin untuk melakukan backup ya atau sebaliknya kalau situasi enggak memungkinkan juga kalian bisa pergi ke lain-lain untuk ngasih tekanan ke lawan yang lagi sendirian jadi bisa keuntungan gitulah intinya ya bisa dapet trade yang bagus ya bergantung situasi aja ya kalau yang kayak gitu kayak gitu atau kalau kalian lihat temen kalian kalah hero power dari lawan misalnya semainnya kalah hero power dari lawan nah rajin-rajin dari rotasi kesana supaya mereka enggak jadi feeder dan mati mulu yang berikutnya harus menguasai permainan ya kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang jungler adalah harus bisa menguasai dan mengendalikan tempo permainan dengan arah rotasi dan farming yang bener seorang jungler punya luang besar untuk bisa menguasai tempo dan juga mengendalikan jalannya pertandingan maka yang namanya waktu atau timing itu harus jadi satu hal yang wajib diperhatikan oleh Korea kapan kalian harus rotasi kapan harus balik ke hutan dan sebagainya itu harus jadi fokus sama jungler untuk bisa menguasai tempo permainan jadi ini juga udah jadi tugas utama yang harus dilakukan oleh Korea yaitu mengendalikan permainan juga sebenarnya bisa dilakukan dengan kayak misalnya contohnya kayak ngasih aba-aba ke teman satu tim untuk ikut rotasi atau untuk menyerang atau juga untuk mundur ya kalau misalnya situasi enggak tidak memungkinkan buat war misalnya dalam hal ini emang dibutuhkan banget yang namanya kekompakan dan juga pengambilan keputusan yang bagus dari seorang core dan dan tim secara keseluruhan jangan sampai teman satu tim kalian harus terbunuh sia-sia hanya karena salah aba atau karena salah bikin keputusan yang berikutnya harus jadi damage dealer utama Nah setelah kalian maksimal dalam farming dan juga rotasi maka berikutnya kalian harus jadi damage dealer utama dalam tim atau penghasil damage terbesar dalam tim ya entah itu kalian pakai Assassin Max main atau Fighter atau bahkan tank sebagai core nah maka setelah kalian diprioritaskan di dalam tim untuk farming dan udah dikasih semua potensi dalam game maka dari itu kalian punya tanggung jawab sebagai penghasil damage terbesar dalam tim yang harus bisa memenangkan banyak momen ya terutama momen saat tim fight ataupun juga saat menculik hero lawan satu per satu selain itu core juga harus bisa maksimalin damage besarnya untuk bisa ngabisin musuh dalam jumlah banyak sekaligus pada saat war terutama adalah damage dealer lawan kayak Max main Magi atau Assassin ya maka dari itu tugas support dan tank juga berperan penting disini buat mempermudah core memaksimalkan damage nya meskipun ada damage dealer lain di tim kalian kayak Max main Magi atau Fighter tapi tetap yang utama yang paling besar perannya disini adalah core itu sendiri ya ya kayaknya gengsi aja gitu ya kalian dikasih farming dan lain sebagainya eh tapi malah digendong Magi atau digendong yang Max main yang berikutnya objektif Nah setelah kalian berhasil meratakan lawan dengan memaksimalkan potensi damage yang udah didapat dari farming tadi maka jangan lupa diri dan berada di atas angin dan asik petakil doang ya harus tetap ingat tujuan utama di game ini adalah ngancurin Touret jadi pas ada kesempatan dapat Touret setelah ya kalian berhasil ngekill atau meratakan lawan di lane tersebut utamanya dulu ambil Touret nya ya jangan malah balik lagi ke hutan buat farming apalagi kalau kalian main solo dan tim kalian nggak ngerti main objektif gitu ya maka menghasilkan Touret juga jadi salah satu tugas core yang wajib dilakukan untuk bisa menangin game karena berapa banyak core atau hero jungler yang udah dapet banyak kill dari awal dan udah menguasai pertandingan tapi ujungnya kalah karena nggak fokus keturut musuh nah jangan sampai kesalahan ini terjadi pas kalian main core ya jangan cuma asik pesta kill doang tapi lupa sama tujuan utama dan yang terakhir hal yang harus dilakukan atau jadi tugas utama seorang core ini udah pasti adalah carry the game alias menggendong tim karena udah dikasih banyak sumber daya farming dan udah punya output damage besar dalam tim maka core harus selalu hadir yang dibutuhkan oleh tim yaitu dalam banyak momen saat misalnya saat war dan juga untuk mencurigai lawan tapi sebenarnya juga harus lihat situasi ya bukan berarti kalian juga harus maksain datang war kalau misalnya tim fight nya ada di luar jangkauan misalnya kalian lagi ambil buff merah di bottom lane ternyata ada war di top lane kayaknya nggak bakal keburu juga kalau kalian kesana maka kalian bisa inisiatif buat nge-push bottom lane lawan yang kemungkinan besar dijaga lawan sendirian atau bahkan nggak dijaga karena core ini punya kekuatan besar saat saat lawan satu dan bisa ngapus turret ya maka dari itu core juga harus bener-bener sadar map supaya bisa ngambil keputusan atau decision making yang bagus itulah alasan kenapa tugas core ini bisa dibilang paling banyak di game dan hampir setiap detiknya itu harus dimanfaatin dengan baik karena tugas utama seorang core adalah menggendong tim dan bisa mengambil keputusan yang baik saat dalam game nah oke teman-teman itu tadi beberapa hal yang harus diperhatiin untuk kalian yang mau main core atau jungler di season atau di meta saat ini berbeda dengan beberapa tips tadi bisa mengembangkan permainan kalian dan kalau berguna atau ada tips lain yang bisa kalian share silahkan tulis di kolom komentar bulan-bulan bisa jadi referensi jangan lupa di share Makasih udah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati